Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siswa-sihwa kelas 9 yang Ustadz cintai dan Ustadz bangkan Pada pagi hari ini Ustadz akan mencetakkan teori Tentang persamaan kuadrat Tetapi sebelumnya Ustadz ingatkan sekali lagi Pada saat ini kita masih berada di pandemi Corona Untuk itu marilah kita selalu menjaga diri Harus menjaga diri dari kebersihan kita Terutama menjaga diri dengan memakai masker Dengan mencuci tangan dan menjaga jarak antar orang lain Yang intinya kita harus menjaga protokol kesehatan Sekarang kita akan lanjutkan Disini Ustadz sudah menayangkan peta konsep Disini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di kelas 9 ini Yaitu tentang persamaan kuadrat Yang pertama adalah kita akan pelajari bagaimana cara Pengertiannya dulu ya Persamaan kuadrat itu apa Yang kedua Akar dan bukan akar persamaan kuadrat Berikutnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat Kemudian selanjutnya adalah menyusun persamaan kuadrat Dan yang terakhir adalah penggunaan persamaan kuadrat Dalam aplikasi kita sehari-hari Mari kita akan pelajari pengertian dari persamaan kuadrat itu apa Mari kita lihat slide yang ada di depan ini Yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk umum persamaan kuadrat Jadi bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 Tolong diingat ya Jadi persamaan kuadrat bentuknya seperti itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 Dengan A bedanya adalah anggota bilangan real Dan A tidak sama dengan 0 Setelah X adalah sebuah peubah atau variable Kemudian A merupakan koefisien daripada variable X kuadrat Sedangkan B merupakan koefisien dari variable X Sedangkan C adalah suatu konstanta atau suku tetap Jadi tolong diingat selalu bentuk umumnya sangat penting sekali Oke lah untuk lebih jelasnya kita akan pelajari contoh berikut Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut Yang A, 5X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0 Yang B, 12X min 5 ditambah 3X kuadrat sama dengan 0 Yang C, buktikan jika X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3 Merupakan akar pengelesaian dari persamaan kuadrat Dari min 5X plus 6 plus X kuadrat sama dengan 0 Untuk itu mari kita lihat solusi atau jawaban dari contoh di atas Yang pertama, untuk yang A, poin A 5X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0 Jadi disini kita bisa melihat nilai A dari persamaan kuadrat 5X kuadrat plus 2X sama dengan 0 adalah nilai A nya sama dengan 5 Sedangkan B nya sama dengan 2 dan C nya sama dengan 0 Begitu untuk nilai berikutnya yang soal yang B yaitu 12X min 5X ditambah 3X kuadrat sama dengan 0 Nilai A sama dengan 3 Sedangkan B sama dengan 12 dan C sama dengan min 5 Kemudian untuk soal berikutnya yang C X1 sama dengan 2 Maka kita masukkan atau substitusikan ke persamaan daripada Min 5X plus 6 plus X kuadrat sama dengan 0 Jadi X1 sama dengan 2 itu kita masukkan ke variable X nya Jadi min 5 kurung buka 2 ditambah 6 ditambah 2 Dalam kurung dipangkatkan 2 sama dengan min 10 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 0 Begitu untuk akar persamaan yang kedua yaitu X2 sama dengan 3 kita masukkan ke variable X nya Dari persamaan min 5X plus 6 plus X kuadrat sama dengan 0 Akan menghasilkan min 15 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 0 Karena X1 dan X2 menghasilkan nilai sama dengan 0 Berarti kita simpulkan akar-akar dari persamaan itu adalah memenuhi persamaan kuadrat Pada min 5X plus 6 plus X kuadrat sama dengan 0 Mudah bukan? Kita tadi sudah belajar contoh bagaimana cara mencari koefisien Daripada variable X kuadrat, X dan mencari konstanta Dan juga bagaimana cara menyelidiki apakah akar-akar dari suatu persamaan itu memenuhi Daripada persamaan kuadrat tersebut Untuk melatih kamu biar kamu menguasai meter ini Silahkan coba latihan yang ada di depan ini Nanti bisa kamu kerjakan sendiri di rumah Dan besok bisa kita cek bersama-sama Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat Di sini kita akan mempelajari dengan cara memfaktorkan Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh yang ada di depan itu X kuadrat min 3 sama dengan 0 Jadi X kuadrat min 3 sama dengan 0 Itu bisa diselesaikan dengan cara Kamu faktorkan dulu Di kelas 8 kamu sudah belajar bagaimana cara memfaktorkan Jadi memfaktorkan adalah mencari faktor yang sama Kemudian kamu pisahkan dengan tanda kurung Kamu lihat di situ X kuadrat min 3 X itu faktor yang sama adalah variable X-nya saja Sehingga variable X kita keluarkan Kemudian berikan tanda kurung Kemudian sisanya adalah X Dan berikutnya adalah min 3 Dikurung tutup Kemudian sama dengan 0 Dari sini kita bisa menyelesaikan X yang pertama sama dengan 0 Atau yang kedua X min 3 sama dengan 0 itu bisa diselesaikan menjadi X sama dengan 3 Sedangkan X yang pertama yaitu sama dengan 0 Jadi dari penelesaian soal di atas Didapatkan X1 sama dengan 0 Dan X2 sama dengan 3 Kalau dalam himpunan penelesaian bisa ditulis Dalam tanda kurung kurawal 0,3 Kemudian untuk soal yang kedua yaitu X kuadrat min 3 X sama dengan 0 Yaitu kita faktorkan juga Jadi untuk soal yang pertama sama soal yang kedua itu agak beda Kenapa beda? Karena di soal yang pertama itu Bentuk persamaan kuadratnya tidak lengkap Jadi tidak ada konstantannya Sedangkan untuk yang kedua ini ada konstantannya Yaitu berapa? Min 10 Jadi kita bisa menyelesaikan pemfaktoran yang sempurna E kuadrat min 3 X sama dengan 0 Itu kita bisa menentukan Caranya bagaimana untuk menentukan pemfaktoran bentuk seperti ini? Yaitu Pertama Kamu lihat Angka yang di belakang atau konstantannya Konstantannya berapa itu? 10 Berarti kamu cari Dua bilangan Ketika dikalikan Menghasilkan 10 Tetapi ketika nanti diselisihkan harus sama dengan 3 Setelah kita amatik Dan kita hitung Ternyata X nya adalah Yang pertama Angka 2 dan 5 Setelah itu kamu perhatikan Tandanya Kalau tandanya negatif Berarti angka yang terbesar Itu kan 5 Berarti 5 harus beri tanda negatif Sedangkan yang 2 Angka yang lebih kecil Diberi tanda positif Setelah itu bisa kamu selesaikan Seperti langkah contoh soal yang pertama tadi Jadi X plus 2 sama dengan 0 Atau X min 5 sama dengan 0 Itu bisa diselesaikan X1 sama dengan min 2 Karena itu kan X plus 2 Itu kan ruas kiri Pindah ruas kanan jadi negatif Sedangkan X min 5 sama dengan 0 Itu posisinya berada di ruas kiri negatif Pindah ruas kanan jadi positif Jadi X2 sama dengan 5 Dari sini bisa dicari penelesaiannya adalah X1 sama dengan min 2 Dan X2 sama dengan 5 Atau bisa diselesaikan dengan himpunan penelesaian Adalah dalam kurung kurawa 2,5 Selanjutnya kita akan pelajari Bagaimana cara menentukan akar pesamaan kuadrat Yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat Yang pertama tadi kita dengan cara memfaktorkan Sekarang kita akan mempelajari Bagaimana cara mencari akar pesamaan kuadrat Dengan melengkapkan kuadrat sempurna Untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh yang ada di atas Di depan Yaitu X2 ditambah 6 Sama dengan 7 Bagaimana cara menyelesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat Caranya adalah Nilai yang ada di Coefficient X Itu Kamu Bagi 2 Kemudian Kamu pangkatkan 2 Kemudian di ruas kanan Di sebelah angka 7 itu juga kamu Tambahkan setengah daripada coefficient B Kemudian kamu pangkatkan juga Dari situ bisa kamu susun menjadi X plus Dalam kurung 6 per 2 Kurung tutup Dikurung lagi kuadrat Sampai dengan 7 plus Dalam kurung 6 per 2 Dipangkatkan 2 Dari sini Dari sini Kita bisa Menyelesaikan menjadi X plus 3 Dalam kurung dipangkatkan 2 Sama dengan 7 plus 9 Karena 9 diperlui dari 6 bagi 2 Kemudian dipangkatkan 2 Ketumunya 9 Dari sini kita bisa melanjutkan X plus 3 Dalam kurung pangkat 2 Sama dengan 16 Kita tahu Kalau kuadrat Itu kalau dibalik menjadi Akar Jadi ingat Jadi kuadrat Kalau dibalik luas Kanan menjadi Akar Jadi dari sini penelitian apa X plus 3 Sama dengan Plus minus Akar 16 Jadi mempunyai 2 nilai Positif dan negatif Jadi X plus 3 Dalam kurung Sama dengan plus minus 4 Karena akar 16 adalah 4 Dari sini kita bisa menentukan Persamanya X plus 3 Sama dengan Min 4 Atau yang kedua X plus 3 Sama dengan 4 Dari sini kita bisa Menelesaikan X satunya dipulai dari Min 4 Dikurangi 3 Karena pindah ruas Jadi negatif ya Sama dengan Min 7 Kemudian untuk X berikutnya adalah X 3 Ditambah 4 Kemudian 3 nya dipindah Ruas ke ruas kanan Jadi negatif Jadi X 2 nya ketemu Sama dengan 4 Dikurangi 3 Sama dengan 1 Jadi X 2 Sama dengan 1 Jadi bisa disimulkan Penyelesaian dari Persamaan X kuadrat Plus 6 X sama dengan 7 Dengan Melengkapkan kuadrat Adalah X 1 Sama dengan Min 7 Dan X 2 Sama dengan 1 Atau kalau ditulis Dalam impunan penelitian Adalah Dalam kurung kurawa Min 7,1 Oke lah Kita lanjutkan Pembelajaran berikutnya Mencari akar Persamaan kuadrat Dengan model Rumus kuadratik Atau dikenal dengan Rumus ABC Ya disini Kita akan Mempelajari Cara yang ketiga Untuk lebih jelasnya Silahkan Lihat Contoh yang ada Di depan ini Contoh berikutnya Adalah X kuadrat Ditambah 7 X Ditambah 12 Sama dengan 0 Ya Kita akan Lihat disini Untuk Koefisien Daripada X kuadrat Berarti A sama dengan 1 Sedangkan Untuk koefisien X Yaitu B Sama dengan 7 Sedangkan C Atau konstantannya Sama dengan 12 Rumus ABC Adalah Rumus Seperti Yang ada Di layar itu Jadi X 1,2 Karena disini Ada dua nilai Jadi X 1,2 Sama dengan Min B Plus minus Akar B kuadrat Dikurangi 4 AC Per 2 A Dari sini Kita bisa Mensubstitusikan Kalau dengan Rumus Kita tinggal Memasukkan Koefisien Koefisien Dari Persamaan Itu Dan juga Konstantannya Ke rumus Itu Jadi Disitu Jelas B Sama dengan 7 Jadi Kita tulis B nya 7 Kemudian A dan C nya A nya 1 C nya 12 Jadi Bisa kita Lihat disitu Jadi Min 7 Plus minus Akar 7 Kuadrat Dikurangi 4 Kali 1 Dikali Dengan 12 Per 2 Kali 1 Dari situ Kita bisa Sederhanakan Jadi X 1 2 Sama dengan Min 7 Plus minus Akar 49 Dikurangi 48 Dibagi 2 Dari sini Kita bisa Sederhanakan Lagi Menjadi X 1 2 Sama dengan Min 7 Plus minus 1 Per 2 Jadi X 1 Jadi X 1 nya Di sini Bisa diperoleh Dari apa Min 7 Ditambah 1 Dibagi 2 Berarti Sama dengan Min 3 Karena Min 6 Dibagi 2 Untuk X yang Kedua Adalah Min 7 Dikurangi 1 Dibagi 2 Berarti Min 8 Dibagi 2 Ketemuan Sama dengan Min 4 Dari sini Bisa kita Simbulkan Penyelesaian Dari Persamaan Kwadrat X Kwadrat Plus 7 X Plus 12 Sama dengan 0 Dengan Rumus ABC Yaitu X 1 Sama dengan Min 3 Dan X 2 Sama dengan Min 4 Atau Dengan Sistem Pimpunan Penyelesaian Bisa ditulis Menjadi Dalam Kurung Kurawal Min 3 Min 4 Kita Dari Awal Sudah Mempelajari Model Model Cara Menyelesaikan Persamaan Kwadrat Yang pertama Yaitu Dengan Memfaktorkan Yang kedua Dengan Melengkapkan Kwadrat Dan yang terakhir Tadi Dengan Cara Menggunakan Rumus ABC Jadi Silahkan Kalian Pelajari Dengan Baik Nanti Kalau Tidak Bisa Atau Ada Yang Belum Baham Bisa Ditanyakan Ke Ustadz Jadi Untuk Lebih Jelasnya Lagi Untuk Latihan Kalian Di Rumah Silahkan Kerjakan Latihan Soal Yang Ada Di Layar Itu Ada Tiga Soal Silahkan Nanti Kerjakan Secara Mandiri Kemudian Di Pertumat Yang Datang Kita Akan Bahas Secara Bersama Sama Mungkin Cukup Sekian Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Ustadz Ingatkan Selalu Selalu Menjaga Kesehatan Dan Menjaga Protokol Kesehatan Pusat Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Pembelajaran Dari Kesehatan Pute Kesehatan Kesehatan Pembelajaran Terima kasih.